Rahasia kunci wasiat jelit 10. Sinar matu Seng Pat dengan cepat berputar melirik sekejap ke arah Jan-ing, baru saja dia bermaksud untuk mengejek dengan beberapa patah kata yang tajam mendadak matanya sudah duduk seorang siu chai berusia pertengahan dengan jenggot hitam terurai sepanjang dada, wajahnya menyerupai bocah dan berwarna merah bercahaya. Melihat hal itu Seng Pat yang mempunyai pengetahuan amat luas segera mengetahui kalau tenaga dalam dari orang sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan. Sewaktu dilihatnya pula peti dari emas uang ada di sampiknya mendadak pikirannya berkelebat akan satu ingatan cuma saja dia tidak ingat siapakah dia orang. Karnanya sambil mendehem beberapa kali, ujarnya, Jan-heng terlalu memuji, dagangan dari Chai Hai saja yaa pokoknya sehari tiga kali makan si Leng Biam Tiat Pitu Kiu paling tidak sabaran melihat mereka beribut tiada hentinya dengan suara yang amat dingin lantas menegur diri Xiao Ling. Hei ayo cepat kemari sebentar lagi kita akan berangkat, walaupun Bu Ye To Ti yang sangat jarang berkelana di dalam dunia Kang Oung tetapi dengan kedudukannya sebagai seorang Chiang Bun Jin sebuah partai besar yang namanya telah menggetarkan seluruh sungai telaga memaksa Tukiu yang bersifat dingin pun tidak berani berbuat terlalu gegabah di hadapannya. Kini sekalipun melihat Xiao Ling ada di sisinya dia tidak berani datang menarik tangannya. Xiao Ling yang memangnya selalu merindukan diri Gak Xiao Cha, mendengar ajakan tersebut hatinya lantas bergebar. Apakah aku boleh ikut mereka pergi dari sini tanyanya sambil melirik sekejap ke arah Bu Ye To Ti yang. Bu Ye To Ti yang yang berkedudukan sebagai seorang Chiang Bun Jin suatu partai besar sudah tentu tidak bisa memberi jawaban maupun menahannya terpaksa dia cuma pejamkan matanya sambil pura-pura tidak mendengar. Terdengar Im Yang Chu tertawa-tawar. Bila mana Enci Mu benar-benar merindukan dirimu, kenapa dia tidak datang sendiri untuk menjemput kedatanganmu katanya. Beberapa perkataan ini kedengarannya amat tawar padahal keadaan yang sesungguhnya mengandung arti menaruh rasa curiga terhadap perkataan dari Tiong Chou Siang Ku tersebut. Xiao Ling yang mendengar perkataan itu hatinya jadi rada tergerak, pikirnya, Enci Gak selamanya paling benci dengan Tiong Chou Siang Ku, bagaimana dia dapat merasa begitu tega suruh mereka yang mencari diriku berpikiran hal ini dia lantas gelengkan kepalanya berulang kali. Kecuali Enci Gak Ku datang sendiri perkataan siapapun aku tidak suka mempercayainya jawabnya kemudian. Kami dua bersaudara sudah datang kemari sudah tentu tidak akan mengundurkan diri dengan tangan kosong, kau percaya atau tidak harus ikut juga dengan kami untuk pulang seru Tukiu sambil tertawa dingin. Xiao Ling yang selamanya tidak pernah menaruh rasa simpatik terhadap dirinya mendengar perkataan itu jadi gusar. Aku justru sengaja tidak mau turun gunung kau mau apa tanyanya. Saudara cilik hibur sengpet terburu-buru. Kau jangan salah paham dulu, kami datang atas permintaan dari Enci Mu, lalu kenapa Enci Gak tidak sekalian ikut datang pertama lukanya masih belum sembuh sehingga harus membutuhkan waktu yang lama untuk beristirahat. Kedua pada saat ini incaran para jago bulim terletak pada dirinya. Bila mana dia munculkan dirinya kembali di dalam dunia kangau bukanlah hanya memancing datangnya berbagai kesulitan saja, Xiao Ling segera memutarkan bijai matanya. Kalau memangnya Enci Gakku suruh kalian datang menjemput diriku, lalu manakah surat pribadinya dengan merek emas dari Tiong Chios yang kubuat apa butuhkan surat kepercayaan segala Ie Bun Hantu yang sudah lama tidak mengucapkan sepatah kata pun mendadak tertawa dingin. Merek emas dari kalian berdua ada kemungkinan ini hari akan hancur berantakan, HMM. Sungguh besar romongan musru Tukiyu sambil dengan perlahan menoleh ke arahnya. Apakah kalian berdua tidak percaya tentang Ie Bun Hantu sambil tertawa-tawar? Sepasang matanya yang amat tajam dari Seng Pat dengan tiada hentinya memperhatikan terus dirisi Siu Chai berusia pertengahan itu. Di dalam ingatannya dia rasa seperti pernah mengerti akan orang ini. HMM. Selama Chai Hai paling tidak takut keanehan, siapakah namanya tanya Tukiyu kembali. Perkampungan Siang Yangping, Ie Bun Hantu adanya mendengar disebutnya nama tersebut Kiem Siapok Aseng Pat segera merasakan hatinya bergetar. Tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa terbahak-bahak. Oh, kiranya Ie Bun Heng, maaf, tidak usah sungkan-sungkan lagi, bila mana kalian berdua sudah mengerti akan nama dari Chai Hai masih mengharapkan kalian berdua suka sekalian memberitahu jejak dari Gak Siau Chah, haaa, haaa, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Kami Tiong Chou Siang Ku, kegemaran saudara untuk mengumpulkan harta kekayaan sudah aku dengar sejak dahulu, potong Ie Bun Hantu dengan cepat. Di dalam perkampunganku pun masih ada beberapa macam barang pusaka, Chai Hai suka menyerahkan barang-barang tersebut kepada kalian. Keng Lem Sukong Chu yang melihat Ie Bun Hantu sedang menggunakan akal hendak bekerja sama dengan Tiong Chou Siang Ku dalam hati merasa rada cemas, mereka tahu cukup Tiong Chou Siang Ku saja sukar untuk dihadapi apalagi bila mana mereka suka bekerja sama. Baru saja mereka hendak mengucapkan sesuatu mendadak terdengar Bu Ye To Ti yang sudah tertawa terbahak-bahak. Suara tertawa itu amat nyaring laksana lengkingan naga pekihkan Raja Wali membuat para jago dengan cepat kerahkan tenaga dalamnya untuk bertahan. Dengan perlahan Bu Ye To Ti yang menarik kembali suara tertawanya, lalu ujarnya dengan perlahan, kedatangan saudara-saudara sekalian pada ini hari benar-benar membuat Pinton merasa amat gembira, tetapi Kuil Sem Yuan Kuan dari Partai Butong ini bukanlah suatu kalangan tempat berbut. Maka itu Pinton merasa keberatan untuk kalian gunakan sebagai tempat bertempur. Sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas tubuh Ie Bun Hantu. Lalu sambungnya, apalagi sumbangan dari Ie Bun Hantu ini benar-benar membuat Pinton merasa tidak enak. Haa, haa sedikit hadiah buat apa Kongcu pikirkan di hati banyaknya benda pusaka di dalam perkampunganmu Pinto sudah lama mendengar, ujar Bu Ye To Ti yang dengan wajah serius. Pinto rasa barang yang ada di dalam kotak pualam ini pun merupakan satu benda yang sangat berharga sekali. Pinto ingin membukakan di hadapan umum agar semua orang bisa ikut mengetahui, entah Ie Bun Heng merasa setuju tidak haa, 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 aku rasa barang yang tak berharga itu malah mendatangkan tertawakan dari orang lain. Ie Bun Heng terlalu merendah, dia berhenti sejak lama tiba-tiba dengan serius bentaknya. Saudara-saudara harap berhati-hati, dengan tangan kirinya memegang kotak tangan kanannya membuka penutup tersebut dengan perlahan. Seluruh perhatian para jago ditujukan ke atas jari tangan dari Bu Ye To Ti yang sudah berubah memerah itu. Tampaklah Bu Ye To Ti yang dengan sepasang metel, terpentang lebar-lebar memandang tajam kotak pualam yang ada di tangannya tanpa berkedip, tenaga dalamnya siap-siap disalurkan menghadapi sesuatu. Sewaktu kotak itu terbuka, tampaklah dua titik sinar hijau yang berkilauan memancar keluar dari balik kotak tersebut dengan perlahan muncullah kepala seekor kebulang yang berwarnakan keemas-emasan. Haa, kelabang emas teriakiem siapok aseng pet dengan sangat terkejut. Haa, haa, haa tidak salah, kelabang emas saud i e bun hantu sambil tertawa terbahak-bahak. Seluruh perhatian para jago segera dicurahkan ke satu titik, tanpa berkedip mereka memandang tajam kotak tersebut. Tampaklah kelabang emas itu dengan perlahan menentangkan sayapnya lalu dengan diserupai suara desiran yang amat tajam mulai terbang ke angkasa. I e bun heng, sungguh berharga sekali hadiahmu ini serubu ye to tiang dengan amat dingin, dengan perlahan dia meletakkan kembali kotak tersebut ke atas meja. Haa, 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 terlalu memuji, jawapi e bun hantu sambil tertawa. Walaupun kelabang emas ini cuma ada di daerah Biao Ching tetapi jarang sekali ditemui, Chai He punya hubungan persahabatan yang agak erat dengan seorang manusia aneh yang kegemarannya mencari binatang-binatang beracun di daerah Biao. Tempoh hari dia sudah hadiahkan seekor buat Chai He, menurut perkataannya kelabang emas adalah satu binatang berbisa yang sukar sekali untuk ditemui si manusia aneh dari daerah Biao yang baru saja i e bun heng maksudkan apakah kiem hoah hujin adanya sedikit pun tak selah, memang dia orang apakah kau kenal dengan dia orang tanya i e bun hantu dengan wajah berubah amat serius. Orang lain adalah manusia agung, kami sebagai kaum pedagang anah punya jodoh untuk berkenalan dengan dirinya. Oh, ee, kami cuma mendengar namanya saja, jawab Seng Pat sambil tertawa. I e bun hantu segera mendengus dingin, mendadak tangannya bertepuk dua kali sedangkan dari mulutnya mengeluarkan suara suitan yang rendah dan sangat berat. Secara samar-samar di dalam suara suitan itu mengandung nada yang mengartikan sesuatu. Begitu suara suitan itu bergema memenuhi angaksa mendadak kebuang emas itu pun terbang semakin lama semakin cepat mengitari seluruh ruangan pendopo, hanya di dalam sekejap saja cuma kelihatan sinar keemas-emasan yang terbang memenuhi angkasa sehingga terasa menyilaukan mata. Dengan pandangan yang amat tajam Buye Toti yang memperhatikan terus sinar keemas-emasan yang terbang mengelilingi seluruh ruangan itu. Kelabang emas merupakan binatang beracun yang sangat berbahaya, harap kalian berjaga-jaga teriaknya dengan keras. Mendadak Ie Bun Hantu bersuit panjang kembali lalu angkat lengan kirinya ke atas, dengan mengikuti suara suitan tersebut kebuang emas lantas menutup sayapnya kembali dan hinggap di atas pundaknya tak bergerak lagi. Melihat kejadian itu sudah berakhir Buye Toti yang baru menggapai ke arah luar tampaklah seorang Tosu cilik berjubah hijau segera berlari mendatang. Menanti perintah dari Suhu, ujarnya dengan sangat hormat. Buye Toti yang melirik sekejap ke arah kebuang emas yang ada di atas pundak Ie Bun Hantu lalu baru ujarnya, sediakan perjamuan. Tosu cilik itu menyahut dan berlalu dari sana dengan langkah tergesa-gesa. Ha ha ha, kami tidak berani mengganggu Tuheng terlalu banyak seru Ie Bun Hantu cepat-cepat sambil tertawa-tawar. Inilah keharusan dari Pinto sebagai tuan rumah, Tuheng suka mengasingkan diri di tempat yang sunyi tanpa ikut campur di dalam urusan apapun bahkan memerintahkan pula seluruh anak murid untuk tidak bentor dengan orang lain. Hal ini aku rasa rada sedikit berbeda dengan diri Cai He, Pinto harus berbuat bagaimana untuk menandingi Ie Bun Heng tanya Buye Toti yang tertawa dingin. Bila mana orang-orang bulim yang tidak tahu akan sifat dari Toti yang suka menyendiri ini ada kemungkinan sudah mengecap Toti yang takut banyak urusan HAA, HAA. Hal ini membuat Cai He merasa amat disayangkan urusan di dalam kolon langit mengutamakan budi dan pikiran, Pinto cuma menginginkan tidak berbuat jahat saja. Bila mana ada orang yang ingin mengatakan sesuatu terhadap diri Pinto soal itu tak terpikirkan di hatiku, HAA, HAA perkataan dari Tuheng ini benar-benar membuat pandangan Cai He jadi rada terbuka, ujari Ie Bun Heng sambil tertawa. Sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas wajah Kang Lem Sukong Cu serta Tiong Chou Siang Ku, lalu dengan nada-nada yang amat dingin sambungnya lagi, walaupun Tuheng Lapang Dada di tepi di dalam dunia Kangau masih banyak terdapat manusia-manusia laknat yang berhati licik, Cuma bisa beberapa jurus kembangan dan memiliki sedikit nama saja sudah memandang hina semua orang, mereka tidak mau tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, jika dilihat keadaan saat ini Cai He rasa perkataan dari Tuheng itu ada baiknya, HMMM. HMMM. Sungguh besar romonganmu, dengu seleng biantiat pituliu dengan amat dinginnya. Ie Bun Hantu sama sekali tidak melirik sekejap pun ke arah Tukiu, sambungnya kembali katanya, walau Tuheng belum pernah berbuat nama dengan orang-orang lain tetapi soal anak kunci Cingkong Cie Au ini sangat luar biasa sekali, Walaupun imamku tidak dapat setenang apa yang Tuheng latih selama puluhan tahun ini pun belum pernah meninggalkan perkampungan Sian Hie Sulu, tetapi kini persoalan anak kunci Cingkong Cie Au sudah semakin santar, mau aku harus terjun kembali ke dalam dunia Kangau untuk melakukan pemeriksaan, Siapa sangka di mana saja aku berada di mana tentu ada banyangan setan dari manusia-manusia rakus, hehehe, terpaksa aku harus ikut campur di dalam urusan ini. Dan kedatangan kali ini justru ingin mengajak Tuheng untuk bekerja sama dan bersama-sama melindungi anak kunci Cingkong Cie Au itu dari rebutan manusia-manusia rendah dari kolong langit, sungguh bersemangat. Sungguh gagah puji Tio Ping si segulung angin sambil tertawa terbahak-bahak. Haaa, haaa, benar, bersaudara memang manusia rendah, manusia yang cuma bisa sedikit kembangan dan nama kosong haaa, haaa, makan ini sungguh luar biasa genasnya, sambung si manusia lima racun Ong Kiam dengan cepat. Hati sumacai siapapun tahu, ujar Li Peo pula dengan dingin. Justru dia ingin menggunakan sepasang met menutupi metapara jago, bukankah hal ini sangat menggelikan sekali, tempat ini tempat, maaf saat ini waktu apa, bila mana bisa menggerakkan hati Buye Toti yang sehingga suka bantu dia jadi pembuka jalannya. Ya hal inilah yang benar-benar dinamakan manusia lakna, ujar si rembulan di tengah telaga cao kuang dengan dingin. Keng Lemsu Kongcu berturut-turut saling berbicara mengeluarkan pendapatnya membuat Ie Bun Hantu yang berhati licik pun jadi marah juga dibuatnya, dengan amat dinginnya dia melirik sekejap ke arah keempat orang Kongcu tersebut. Nama kalian berempat sudah terkenal akan kejelekannya, dosa yang kalian perbuat pun sudah bertumpuk-tumpuk, ada seharusnya cepat-cepat dibasmi dari muka bumi, haaa terlalu sungkan, terlalu sungkan. Kami masih belum cukup bermain lebih lama masih ingin hidup tiga, lima puluh tahun lagi Ie Si segulung angin tiuping sambil tertawa. Tetapi sayang sekali nama kalian berempat sudah kena didaftar oleh Raja Giamelo Oong mungkin tidak bisa hidup lebih lama lagi, Ie Je Ie Bun Hantu sambil tertawa. Tangan kanannya dengan cepat menepuk tangan kirinya, kelabang emas itu mendadak terbang ke atas udara lalu dengan cepatnya menerjang ke arah si segulung angin tiuping. Kang Lem Sukong Chu sudah lama berkelana di dalam dunia Kangou, pengetahuan pun amat luas sejak semula mereka sudah memperhatikan terus kelaburang emas yang ada di tangan Ie Bun Hantu tersebut. Kini melihat dia menepuk terbang kelaburang emas tersebut dengan cepat pedang panjangnya pada dicabut keluar. Kecepatan terbang dari kelaburang emas itu benar-benar luar biasa sekali, begitu sayapnya dipentangkan bagaikan sambaran kilat cepatnya sudah terbang meluncur ke arah tubuh si segulung angin tiuping. Belum sempat tiuping mencabut keluar pedangnya kelaburang emas tersebut sudah menyambar kehadapannya. Tiuping jadi benar-benar sangat terperanjat pikirnya, HMM. Sungguh cepat sekali gerakannya, pedangnya dengan cepat digerakan, dengan membentuk berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bunga perak yang amat tajam dia melindungi seluruh tubuhnya dari serangan kelaburang emas tersebut. Berak laksana menubruk batu cadas saja, sinar emas yang baru saja menerjang datang mendadak mundur ke belakang, agaknya dia sudah terkena serangan pedang dari tiuping itu. Melihat serangan kelaburang emas itu gagal, tiuping segera tertawa dingin. Aku tidak percaya cuma seekor kelaburang emas saja bisa mau nyawa dari aku orang si tio, tetapi belum habis perkataannya diucapkan mendadak dia menutup mulutnya kembali. Kiranya kelaburang emas yang menurut pikirannya terdiri dari daging dan darah walaupun merupakan binatang yang sangat beracun, tapi binatang terkena serangan pedangnya pasti akan mati, atau sedikit-dikitnya terluka parah. Siapa sangka begitu rubuh ke atas tanah sinar keemas-emasan itu kembali berkelebat mendatang membuat pandangannya jadi kabur. Hatinya jadi tergetar amat keras, pikirnya, tusukan pedangku tadi paling sedikit ada seratus kali beratnya, bagaimana, bagaimana seekor kelaburang emas yang demikian kecilnya tak sampai dibikin mati? Apakah kelaburang itu terbuat dari besi ataukah kelaburang itu terbuat dari baja padahal bukan cuma tiuping seorang saja yang merasa kaget, bahkan seluruh orang yang berada dalam ruangan pendopo itu pun dibuat benar-benar amat tercengang. Mereka sama sekali tidak menduga kalau seekor kelaburang emas begitu kecil bisa kuat menahan serangan pedang yang begitu dasyat tanpa mengalami cedera sedikit pun. Tampaklah kelaburang emas itu semakin terbang semakin cepat, hanya di dalam sekejap saja berubah menjadi sinar keemas-emasan yang disertai suara dengusan serta suitan tajam. Sinar emas memenuhi angkasa membuat pandangan jadi kabur, di antara lewatnya sinar yang menyilaukan matu, tersebut segera tersebarlah asap hitam yang amat tipis berbau amis menusuk hidung. Para jago yang hadir di dalam ruangan tersebut kebanyakan merupakan jago-jago kawakan. Begitu melihat adanya hawa hitam yang tersebar memenuhi angkasa dalam hati lantas menaruh rasa curiga, apalagi kini tercium bau busuk yang menusuk hidung mereka cepat-cepat pada menutup pernafasan dan kerahkan tenaga dalam dan siap-siap menghadapi sesuatu. Si manusia lima racun ong kiam, si enam bulan salju lipeo serta si rembulan di tengah sungai Cao Kuang yang melihat badan keburang emas itu amat kuat laksana baja dalam hati merasa amat khawatir sekali atas keselamatan dari Tio Ping. Masing-masing orang lantas pada mencabut keluar pedangnya dan berdiri sejajar di samping Tio Ping membentuk satu barisan pedang yang berbentuk sebuah lingkaran. Sebenarnya barisan ini adalah barisan pedang yang digunakan Kang Lem Sukong Chu untuk menghadapi musuh tangguh. Kini mereka terpaksa harus menggunakannya pula untuk menghadapi seekor kelabang, hal ini membuktikan tinggi serangan dari kebuang itu. Tampaklah hawa hitam yang disebarkan oleh kebuang emas itu semakin lama semakin banyak dan dari tipis semakin menebal, bau amis semakin menusuk hidung. Dengan wajah yang amat serius sekali Ie Bun Han Su berdiri tak bergerak, sepasang matanya melotot lebar-lebar tidak berkedip sedang air mukanya berubah amat tegang. Mendadak terdengar Xiao Ling berteriak keras. Aduh, kepala ku amat pening, dengan menimbulkan suara yang amat keras tubuhnya segera terjatuh ke atas tanah. Kiranya para jago yang ada di sana pada memikirkan dirinya sendiri untuk kerahkan tenaga dalam berjaga sedang perhatian pun sudah dicurahkan ke atas tubuh kebuang emas itu, sehingga hampir boleh dikata mereka telah melupakan Xiao Ling yang tak mengerti ilmu silat. Menanti setelah mendengar suara jeritan dari Xiao Ling semua orang baru menaruh perhatian terdengar suara tersampoknya ujung kayu terkena angin. Beberapa sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya menubruk keras Xiao Ling yang rubuh ke atas tanah itu. Bu Ye Tooti yang segera tertawa dingin mendadak dia bangun berdiri ujung jubahnya yang mebar dikebut ke depan sehingga terasalah segulung angin pukulan yang amat keras melanda ke arah depan. Para jago yang lagi menubruk ke arah Xiao Ling terpaksa menahan kembali tubuhnya. Masing-masing orang mengayunkan sebuah pukulan menahan datangnya angin pukulan tersebut kemudian tubuhnya meloncat ke belakang kembali ke tempatnya semula. Orang yang menubruk ke arah Xiao Ling bukan lain adalah si tangan sakti peluru besi Kou Kun San, sipit besi berwajah dingin Tukiu serta si sastrawan bertangan seratus jan-ing karena itu tanpa sepakat lagi mereka berdua dengan gerakan yang amat cepat lantas menubruk maju ke depan. Sebaliknya si tangan sakti peluru besi Kou Kun San yang berhati polos dan jujur, dikarenakan tempoh hari sewaktu ada di atas puncak perbah bercakap-cakap dengan amat senangnya dengan Xiao Ling dia merasa hatinya cocok dengan bocah itu. Kini melihat ada musuh yang hendak merampas dirinya, dalam hati jadi merasa sangat cemas, tanpa pikir panjang lagi dia pun lantas menubruk ke depan untuk menolongnya. Tetapi mereka bertiga dengan amat cepatnya sudah berhasil kena dihajar oleh Buye Toti yang sehingga tergetar mendur ke belakang, karena tahu kepandaian silat dari Tosut tua ini sangat lihai maka tanpa terasa lagi mereka pun balik kembali ke tempat semula. Buye Toti yang yang di dalam satu jurus berhasil mengundurkan tiga orang musuh-musuhnya segera menyumbar tubuh Xiao Ling dan jejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya. Ie Bun Heng! Sungguh kejam perbuatanmu seru kiem siapok aseng pet dengan suara yang amat keras. Di luarnya kau lagi menghadapi Kang Lam Sukong Chu padahal yang gak sebenarnya kau bermaksud hendak mencelakai seluruh orang yang ada di dalam seluruh pendopo ini, kau ingin kami mati karena keracun sehingga mudah bagi dirimu untuk tangan mencajal. He he he, sungguh bagus sekali siasatmu itu ha, ha. Seng Heng terlalu menaruh curiga kepadaku, sahut Ie Bun Hantu sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin aku bisa bermaksud untuk melukai semua orang mendadak dia mengeluarkan satu suitan rendah yang amat aneh sekali. Secara mendadak keburang emas itu terbang kembali ke atas pundak kiri dari Ie Bun Hantu dan tidak bergerak lagi. Tetapi sebentar kemudian, tampak kembali dia ayunkan tangan kanannya dan ditepuk ke tangannya yang sebelah kiri, bagaikan kilat cepatnya. Hanya sekali lagi keburang emas itu menerjang ke arah Kang Lem Sukongcu dengan amat ganas. Haruslah diketahui keburang emas walaupun merupakan binatang beracun yang amat cerdik, tetapi dia bukanlah manusia sehingga untuk menggunakan akal tak mungkin bisa. Si manusia lima racun Ong Kiam sewaktu melihat keburang emas itu menubruk datang dengan amat dasyatnya dia lantas tertawa dingin. Hei, 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 aku tidak percaya, kalau binatang ini benar-benar terbuat dari baja yang tidak bisa mempan senjata, pedang pusaka pasti bisa menebas putus badannya, dengan dipimpin sendiri olehnya dia membabatkan pedangnya ke depan dengan amat dasyat menyambut datangnya serangan tersebut. Siapa tahu mendadak keburang emas itu menarik kembali sayapnya sehingga sang tubuh merendah ke bawah, dengan menempel permukaan tanah dia menubruk ke arah Ong Kiam. Di luar dugaan dari Kang Lem Sukongcu mereka sama sekali tidak menyangka kalau binatang itu dapat bergerak demikian gesitnya. Yang tak pernah mereka pikirkan adalah binatang itu setelah terkena ganjaran yang pahit kini malah bisa mengerti care untuk menghindarkan diri dari serangan pedang. Saat ini bagaikan kilat cepatnya keburang emas itu sudah menubruk ke arah tubuh Ong Kiam. Padahal gerakan pedang dari keempat orang Kong Chu ini pun hanya ditujukan pada dua jurusan yaitu atas dan tengah, kini melihat serangan tersebut datangnya dari bawah seketika juga semua orang dibuat kelabahkan. Si enam bulan salju lipeo dengan cepat melancarkan satu pukulan dasyat menggetarkan tubuh keburang emas itu hingga miring ke samping. Dengan mengambil kesempatan itulah Ong Kiam meloncat maju ke depan bergeser sejauh tiga dipa dari tempat semula. Si rembulan di tengah telaga Cao Kauang yang berada di sisi Ong Kiam dengan cepat membabatkan tangannya ke depan tetapi mendadak kelaburang emas itu miring ke samping dan menerjang terus ke tubuhnya. Dalam hati Cao Kuang merasa amat terperanjat, dia tidak menyangka kalau kelaburang emas itu bisa menghajar pergelangan tangan kanannya yang lagi mencekal pedang. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat Cao Kuang yang memiliki kepandaian silat amat tinggi pun dibuat kebuahkan dia tidak sempat menarik kembali pedangnya di dalam keadaan tergesa-gesa telapak tangannya yang sebelah segera melancarkan satu pukulan ke depan. Pelahak, dengan amat tepat pukulan tersebut bersarang di atas tubuh kebuah emas itu. Pukulan yang dilancarkan dalam keadaan tidak bersiap itu malah kelihatan amat dasyat, kelabang emas yang kena hajaran tersebut segera terpental sejauh tujuh delapan dipa ke depan. Tetapi sebentar kemudian sudah terpentangkan sayapnya terbang kembali menerjang ke arah depan. Si segulung angin tiopting serta si enam bulan salju lipeo bersama-sama lantas menggerakkan sepasang pedangnya membentuk satu barisan pedang untuk menghalangi jalan maju dari kebuang emas tersebut. Saudara, sungguh cepat pukulanmu tadi, si manusia lima racun ong kiam dengan suara yang lirih. Tetapi sebentar kemudian matanya bisa menangkap kalau di atas jari kelingking serta jari manis dari cawkuang sudah jadi hitam menggelap bahkan semakin lama membengkak semakin besar tidak terasa dia jadi melengak dibuatnya. A-a-a, aku, aku sudah terkena racun, seru si rembulan di tengah telaga cawkuang dengan gugup. Tidak salah memang sudah terkena racun, sambung ia bun hantu sambil tersenyum. Haruslah kau ketahui kebuang emas ini adalah seekor binatang yang sangat beracun bahkan seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu tajam yang kuat laksana baja. Tangannya sudah menyembok badannya dan itu salahmu sendiri inilah yang dinamakan mencari gara-gara buat dirinya sendiri. Ong kiam yang melihat hawa hitam yang ada di kedua belah jari tangan cawkuang semakin lama semakin menjalar sehingga menggetarkan seluruh tangannya di alantes berseru keras. Racun aneh yang amat lihai pedang panjangnya dengan cepat berkelebat, darah segar munkrat mengotori seluruh lantai, kedua buah jari tangan cawkuang yang terkena racun tadi sudah dibabat putus ke akar-akarnya. Saking sakitnya si rembulan di tengah telaga mendengus dingin. Terima kasih Hong Heng sudah bantu siyaute uptuk tebas putus jari tangan yang terkena racun, serunya. Baru saja Ong kiam bermaksud untuk menjawab, kelabang emas itu ternyata sudah berhasil menerobos bayangan hawa pedang yang dibentuk oleh tenaga gabungan antara Tio Ping serta Li Peo dan kini menubruk mendatang. Ong kiam tidak sempat untuk berbicara lagi, pedangnya dengan cepat digoyangkan membentuk sinar keemas-emasan yang menyilaukan mata menghadang tubrukan diri ke burang emas tersebut. Si segulung angin Tio Ping yang sudah terbebas dari serangan keburang emas matanya lantas memandang dan sekejap ke atas jari-jari tangan yang terpapas putus di atas tanah itu, kini jari-jari itu sudah mulai berubah menghitam, hatinya jadi amat terperanjat. Pedang panjang di tangan kanannya diperkencang lagi membentuk sinar pedang yang menyilaukan mata sedang tubuhnya mulai bergeser mendekati ke sisi cawkuang. Cepat balut bekas luka tersebut, ujarnya dengan suara yang berlahan. Li Peo pun dengan cepat menggeserkan kedudukannya bersama-sama dengan Tio Ping serta Ong kiam membentuk satu barisan segitiga yang amat kuat. Tiga bilah pedang berkelebat tiada hentinya memenuhi seluruh angkasa dan membentuk satu jaringan hawa pedang yang amat kuat melindungi diri cawkuang yang terluka. Si rembulan di tengah segera mengambil keluar obat luka dan dibubuhkan ke atas mulut luka lalu membalutnya dengan kencang. Saudara bertiga, silahkan sedikit bergeser untuk kasih aku satu tempat kedudukan serunya kemudian sambil getarkan pedang yang ada di tangan kanannya. Tidak mengganggu tanya Tio Ping kuatir. Sedikit luka di jari tidaklah terlalu penting, Ong kiam lantas geserkan badannya ke samping memberikan satu tempat kedudukan buat cawkuang. Mereka berempat segera bersatu padu dan sama-sama menggerakkan pedangnya menghajar kebuang emas tersebut. Terasalah hawa pedang memenuhi angkasa, sinar keemas-emasan menyilaukan meta, temap seluas satu li sudah terjerumus ke dalam kurungan sambaran pedang yang amat tajam itu. Tetapi memang emas itu pun semakin cepat, hanya terlihat satu titik sinar yang berputar dan menyambar tiada hentinya di antara sinar pedang keempat orang itu. Para jago yang ada di dalam ruangan pendopo sewaktu melihat kejadian ini pada merasa terkejut, mereka tidak menyangka kalau kebuang emas itu sangat beracun dan merupakan seekor binatang yang gesit lincah dan bisa bergerak cepat, bahkan sampai Kang Lem Sukong Chu yang namanya telah menggetarkan seluruh bulim pun bisa dibuat kalang kabut dan kebuakan oleh serangannya. Saat ini hawa yang memenuhi ruangan pendopo dengan perlahan mulai lenyap sedang bau amis yang menusuk hidung pun dengan perlahan mulai menjadi tawar dan hilang lenyap di tengah angkasa. Dengan perlahan buiye tooti yang menundukkan kepalanya sekejap ke arah siauling. Tampaklah di antara alis matanya secara samar-samar sudah timbul hawa hitam yang tebal, hatinya jadi terasa amat cemas. Kelihatannya bocah ini sudah terkena racun amat berat pikirnya. Aku harus cepat-cepat berusaha untuk menyembuhkannya, sinar matanya kembali berputar memandang ke arah Ie Bun Hong Chu yang lagi menonton pertempuran antara Kang Lem Sukong Chu dengan kebuang emas itu sambil bergendong tangan, sedang wajahnya tetap dingin tak berperasaan. Orang ini berhati kejam bertindak telengas dan jauh lebih ganas daripada Kang Lem Sukong Chu, pikirnya kembali. Bila mana pertempuran lebih lama lagi maka Kang Lem Sukong Chu pasti akan terluka atau menemui kematian di tangan dia orang, aku tidak akan membiarkan dia sembarangan melukai orang lain di atas gunung Butong San ini, berpikir sampai di situ tidak tertahan lagi mendadak bentaknya keras, Ie Bun Hong harap cepat-cepat tarik kembali ke buang emas itu, Pinto ada perkataan yang hendak diucapkan, Chu Heng ada petunjuk apa silahkan berbicara Chai Hai akan mendengarkannya dengan penuh perhatian, sahut Ie Bun Hong Chu ketus. Kedasyatan dari racun yang ada di tubuh kebuang emas milik Ie Bun Hong itu sungguh luar biasa sekali, Pinto benar-benar merasa kagum, jadi maksud Tu Heng meminta aku orang supaya suka mengampuni keempat orang manusia sombong itu sambung Ie Bun Hong Chu dengan cepat. Ehem pertama Pinto ada urusan yang hendak dibicarakan. Kedua setiap orang yang mendatangi gunung Butong San kami adalah tetamu Pinto tidak ingin menimbulkan banjir darah di dalam kuil Sem Yuan Koan ini, perintah dari Tu Heng pasti akan Chai Hai lakan-akan jawab Ie Bun Hong Chu kemudian sambil tertawa. Dia lantas bersuit rendah, ke labang emas yang lagi berputar dan menyambar-nyambar di antara berkelebatnya sinar pedang itu dengan cepat menarik kembali serangannya dan terbang kembali ke atas pundak kirinya. Saat kematian kalian berempat sudah ada di ambang pintu, ujarnya kembali. Walaupun ini hari ada Bu Ye To Tiang yang buka mulut mintakan ampun buat kalian hal itu juga percuma saja, kalian tidak lebih bakal hidup beberapa jam lagi sesata kalian berempat meninggalkan gunung Butong San ini waktu itulah saat kematian buat kalian. Nama besar dari Kang Lem Sukong Chu di dalam bulim tidaklah kecil, siapa disangka untuk menghadapi seekor keburang emas yang kecil harus mengakibatkan terpapas putusnya kedua jari tangan si rembulan di tengah telaga. Hal ini membuat keberanian dari mereka berempat benar-benar terpukul. Tetapi mereka berempat yang selama puluhan tahun berkelana di dalam bulim belum pernah mendapatkan malu. Ini hari mana suka menerima penghinaan tersebut dengan begitu saja. Mendadak terdengar si segelung angin tiuping tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Haa, 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 sejak kami berempat terjunkan diri ke dalam dunia Kang Ngong selamanya belum pernah menerima penghinaan seperti ini hari, dendam dan hutang ini kami bersaudara tidak bakal melupakan untuk selamanya apalagi mencari kemenangan dengan menggunakan binatang beracun juga, bukan merupakan satu pekerjaan yang gemilang sambung si manusia lima racun Ong Kiam dengan cepat. Kami empat bersaudara sangat mengharapkan bisa minta beberapa petunjuk dari ilmu silat yang sebenarnya dari majikan Sian Liesulu mendengar perkataan itu Ie Bun Hontus segera tertawa dingin. Bila mana kalian berempat masih tidak suka menyerah juga sudah tentu akan Cai Hai layani. Pokoknya aku akan membuat kalian benar-benar puas dan mati dengan hati tenang katanya. Saat itulah pamat orang Toosu berbaju hijau sudah berjalan masuk dan menghidangkan sayur dan arak di atas meja. Bu Ye Toot yang menoleh memandang sekejap ke arah diri Xiao Ling, tampak sepasang metu bocah itu dipejamkan rapat-rapat agaknya dia sudah terkena racun terlalu mendalam. Tetapi dia orang yang beriman tebal walaupun menemui urusan yang menghawatirkan tetapi wajahnya masih tetap tenang-tenang saja. Mendadak dia tersenyum dan ujarnya, saudara-saudara sekalian bila mana bukannya jagoan dari satu daerah sedikit-dikitnya adalah jago kelana di dunia kangong, ini hari datang berkunjung ke kuil pintu membuat aku sebagai majikan harus baik-baik menjamu kalian. Mulai saat ini, pintu harap saudara-saudara suka melenyapkan ganjalan hati untuk sementara waktu bila mana hendak bergebrak nanti saja dibicarakan kembali, dan sekarang silahkan bersahabat tampaklah beberapa orang Toosu cilik berbaju hijau berjalan hilir mudik tiada hentinya mempersiapkan meja perjamuan. Sewaktu Bu Ye Toot yang selesai berbicara maka meja perjamuan pun sudah selesai dipersiapkan. Mendadak tampaklah Ie Bun Hantu meninggalkan tempat duduknya dan berjalan mendekati. Tadi Tooheng katanya hendak membicarakan sesuatu ada petunjuk apa yang sebenarnya tanyanya sambil tersenyum. Walaupun mulutnya lagi berbicara dengan Bu Ye Toot yang tetapi sepasang matanya terus-menerus memperhatikan wajah Siaw Ling. Bu Ye Toot yang takut secara diam-diam dia orang turun tangan jahat melukai Siaw Ling dengan cepat kerahkan tenaga dalamnya membentuk satu perisai tak terwujud di hadapan tubuhnya untuk melindungi Seng Bocah. Pintu kepingin meminta petunjuk akan satu persoalan, jawabnya. Ie Bun Hantu yang baru saja berjalan kehadapannya segera terasalah olehnya segulung hawa KHI Kang yang amat kuat laksana sebuah tembok baja, hal ini membuat hatinya jadi terperanjat. HMM. Si hidung kerbau ini sungguh memiliki kemampuan yang mengejutkan hati, pikirnya. Kiranya dia berhasil kumpulkan tenaga KHI Kangnya untuk melindungi tubuh, dengan cepat dia pun kerahkan hawa murninya yang disalurkan ke telapak tangan. Toti yang ada petunjuk apa silahkan dibicarakan, ujarnya sambil secara tiba-tiba menjurah, asalkan KHI kuat untuk melaksanakannya sudah tentu KHI lakukan tanpa membantah, dengan meminjam kesempatan sewaktu menjurah itulah diam-diam diakerahkan hawa murninya melalui lima jari bagaikan lima batang anak panah tidak berwujud dengan jujurnya menghantam ke depan. Buye Toti yang lantas merasakan adanya lima gulung hawa pukulan jari yang mahadasyat mendesak datang hatinya pun diam-diam merasa kaget. Kelihatannya majikan Sian Hyesulo ini adalah manusia yang benar-benar lihai. Aku tak boleh terlalu pandang rendah dirinya, pikirnya di hati. Dengan cepat ujung jubahnya dikebutkan ke depan menambahi dengan dua bagian tenaga dalam lagi. Pinto ingin menanyakan kepat diri Ie Bun Heng bagaimanakah caranya untuk memusnahkan racun dari kebuang emas ini tanyanya. Masing-masing orang dengan menggunakan kebutan ujung baju mau on menjurah untuk saling mengadu tenaga dalam hal ini benar-benar kelihatannya amat dasyat sekali. Tenaga dalam mereka berdua sudah pada dilatih sehingga mencapai pada taraf yang tinggi sudah tentu pertandingan ini terjadi dengan amat serunya. Tampak seluruh jubah yang dipakai oleh Bu Ye To'oti yang sudah berubah menjadi gelembung-gelembung besar kecil. Laksana ombak tapi wajahnya masih tersenyum dan berdiri tak bergerak di tempat semula. Sebaliknya air muka Ie Bun Hantu berubah sangat hebat. Jenggot di depan dadanya bergoyang-goyang tak kuasa lagi sudah mundur dua langkah ke belakang. Masing-masing lantas saling menarik kembali tenaga dalamnya tetapi dengan demikian di hati kedua orang itu pun sudah mempunyai perhitungan sendiri. Terdengari Ie Bun Hantu menghembuskan napas panjang dan tertawa. Apakah To'o Heng hendak pula bebaskan racun yang bersarang di dalam tubuh saudara cilik ini tanyanya. Sembari berkata dia memungut kembali kotak pualam yang ada di sisi tubuh Bu Ye To'oti yang lalu bersuit dua kali dengan suara yang rendah. Kelabang emas yang ada di pundaknya pun dengan cepat segera terbang kembali ke dalam kotak pualam tersebut. Pinto tidak berani merepotkan Ie Bun Heng untuk turun tangan sendiri, asalkan Ie Bun Heng suka memberitahukan care untuk memusnahkan racun tersebut. Pinto sudah merasa sangat berterima kasih sekali, kata Bu Ye To'oti yang lagi. Dengan termangu-mangu Ie Bun Hantu termenung berpikir beberapa saat lamanya, setelah itu dia baru mengangguk. Menurut sahabat karib dari Chai He yang ada di daerah Biau He yang itu dia bilang kebuang emas adalah seekor binatang yang sangat beracun sekali di dalam dunia pada saat ini. Walaupun Chai He sedikit mengerti tentang care untuk memusnahkan racun tersebut tetapi terhadap binatang beracun yang amat ganas ini Chai He aku bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Untung saja sewaktu kawan karibku yang ada di daerah Biau tersebut menyerahkan kebuang emas itu kepada Chai He sekalian sudah memberi juga tiga butir pil pemusnahnya. Tetapi sewaktu Chai He melatih kebuang emas ini tidak untung kena digigit sekali sehingga pil itu kini tinggal dua butir saja, baiklah demikan saja bersama. Sama dengan kebuang emas ini aku sekalian hadiahkan buat Tuheng sebagai tanda metode dari Chai He, sehabis berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah botol porselen yang kecil lalu diletakkan di samping kotak yang berisikan kebuang emas tadi. Bu Ye Toti yang lantas menerima botol porselen itu dan mengambil keluar sebutir pil. Terima kasih atas pemberianmu itu, Pinto cukup mengambil sebutir saja buat saudara Cilik ini, sedang sisa yang sebutir bersama-sama dengan kebuang emas itu Pinto tidak berani untuk menerima, lebih baik Ie Bun Kiam menyimpannya sendiri, katanya sambil tertawa. Para jago yang ada di dalam ruangan itu sewaktu melihat kelihayan dari kebuang emas tersebut dalam hati pada merasa kagum, tetapi setelah mendengar Bu Ye Toti yang menolak pemberian tersebut tidak kuasa mereka pun ikut merasa sayang. Sampai Im Yang Chu sendiri pun rada merasa keheranan, dengan bingungnya dia memandang sekejap ke arah Su Hengnya. Sekalipun kau tidak suka dengan binatang yang demikian beracunnya juga tidak seharusnya mengembalikannya kembali kepada dia orang, bagaimana kalau Ie Bun Hantu menggunakannya lagi untuk melukai orang ngomelnya diam-diam di hati. Toti yang sebagai seorang pemuda dari satu partai besar dengan hati yang welas kasih sudah tentu tidak akan menyukai binatang beracun seperti ini, terdengari Ie Bun Hantu berkata sambil tertawa. Kalau memangnya begitu Cai He pun tak akan memaksa lebih jauh lagi, dengan langkah yang perlahan dia mengundurkan dirinya ke belakang membuka peti emas itu dan memasukkan kembali kotak pualam tersebut ke dalam peti emas itu. Sedangkan Bu Ye Toti yang dengan perlahan bangkit berdiri dengan sepasang telapaknya disilangkan di depan dada dia mengambil tempat duduk di meja perjamuan tersebut, Walaupun Kang Lem Sukong Chu baru saja mendapatkan kerugian yang amat besar sehingga mendapat malu tetapi kerakusannya belum hilang juga, dengan tebakan muka mereka ikut mengambil tempat duduk pula di sekeliling meja perjamuan tersebut. Di tengah perjamuan itu Tiong Chow Siang Kuti ada hentinya memperhatikan diri Siaw Ling terus-menerus, ketika dilihatnya bocah itu pejamkan matanya terus-menerus dalam keadaan tidak sadar diri hatinya mulai merasa amat khawatir. Mereka mulai merasa cemas melihat keadaan Siaw Ling yang berada di dalam pelukan Bu Ye Toti yang tetapi sama sekali tidak melihat Toso tua itu turun tangan menyembuhkan sakitnya. Setelah meneguk tiga cawan arak akhirnya sipit besi berwajah dingin Tukiu tidak dapat menahan sabar lagi. Toti yang bilang mana kau orang tidak suka menyembuhkan luka dari bocah cilik itu, bagaimana kalau serahkan saja kepada Chai He untuk dibawa pergi ujarnya dengan dingin? Apa kalian berdua mempunyai kepercayaan untuk dapat menyembuhkan racun yang bersarang di dalam tubuhnya itu Ejek Ie Bun Hantu sambil tertawa? HMM. Soal ini tidak perlu saudara khawatirkan, jawab sipit besi berwajah dingin Tukiu sambil mendengus. Tiba nol tiba tampaklah Bu Ye Toti yang dengan wajah yang berubah amat serius bangkit berdiri, ujarnya perlahan, saudara-saudara datang dari tempat kejauhan pintu sebagai ketua partai Butong P. Dia cuma bisa mengadakan sedikit perjamuan saja buat saudara-saudara sekalian, haaa, haaa, bagaimana? Toti yang mau mengusir para tetamu timbrung sengprat si siapa emas sambil tertawa terbahak-bahak. Pintu masih ada urusan yang harus diselesaikan setelah kalian kenyang bersantap sudah seharusnya cepat-cepat turun gunung, Sipit besi berwajah dingin Tukiu lantas tertawa dingin tiada hentinya. Heee, heee, apa kau kira kedatangan kami dua bersaudara dari tempat kejauhan hanya dikarenakan untuk bersantap nasi serta arakmu teriaknya? Entah saudara ini mempunyai petunujuh apalagi selain yang cu dari samping. Nama besar partai Butong P sudah hamat cemerlang sekali di dalam dunia persilatan sudah tentu kalian tidak ingin bukan kalau di belakang nama Butong P ditambahi dengan partai tukang merebut barang milik orang lain sindir si kiem siapok aseng pet dengan ketus. Kami dua bersaudara mendapat titipan dari orang lain untuk memapak siauling pulang, kalian sudah menerima titipan dari siapa sambung im yang cu tidak menantiga menyelesaikan kata-katanya. Gak siaul ca kami dua bersaudara mempunyai perjanjian dengan dua orang mengharuskan kami mencari kembali diri siaulang kata Tukiu dengan dingin. Bila manat toheng benar-benar tidak bermaksud untuk ikut memperebutkan barang milik orang lain maka cahai hei rasa terhadap perkataanku ini pun kalian akan mempercayainya. Heee tau keberdua tiba-tiba ie bun gantu menimbrung dari samping mereka. Apakah janji kalian dengan siaul ca adalah hendak menolong bocah cilik ini haaa, haaa, tidak kusangka, tidak kusangka Tiong Tio Siangku pun sudah menjadi pedagang manusia, haaa, haaa, soal ini kau orang tidak usah ikut campur seng pet dengan suara yang ketus. Kami sebagai kaum pedagang cuma mengerti keruh untung yang sebanyak-banyaknya, selamanya tidak pernah membicarakan macam barang dagangan tersebut. Sebenarnya ie bun hantu bermaksud hendak menyindir lagi dengan beberapa perkataan yang tajam untuk menimbulkan hawa amarah mereka berdua dengan pihak butong pay. Tetapi sewaktu teringat kalau mereka berdua pun merupakan kalangan yang telah lama berkelana di dalam dunia kangow dan pengetahuan mereka-mereka luar biasa hatinya jadi ragu-ragu. Ia perkataannya membuat berdua jadi marah terhadap dirinya dan menyerang dia sendiri terlebih dahulu. Bila mana demikian adanya bukankah sebaliknya pihak butong pay yang bakal menerima keuntungan? Sebetulnya dia adalah seorang yang berpikir tajam teringat akan hal tersebut di alantas mendehem beberapa kali dan tidak bercakap-cakap lagi. Siye siapuak mas seng pet melirik sekejap ke arah buye to tiang, lalu ujarnya, Chai Hai sangat mengharapkan Tuheng bisa memandang pada wajah kami tiongco bersaudara untuk serahkan Siauling si bocah cilik itu untuk kami bawa pergi. Sekalipun Seng Heng benar-benar mempunyai janji dengan diri Gak Siaulca tetap perkataanmu itu bukankah terlalu enteng seru imbiyangcu. Haaah, haaah, kami orang kaum pedagang sudah tentu mengerti akan keuntungan, bila mana partai kalian suka serahkan orang tanpa memperoleh sedikit keterlaluan, jangan khawatir, jangan khawatir, sudah tentu kami akan membagi bagian kepada partai kalian, ujar Seng Pat sambil tertawa terbahak, Buye to tiang yang mendengar perkataan itu agak mengerutkan alisnya tetapi masih bisa menahan pergolakan di hatinya. Dari dalam sakunya Seng Pat segera mengambil keluar kentongan yang terbuat dari sutra sambungnya, di dalam kentongan ini berisikan sedikit hadiah dari kami berdua, barang yang tidak berharga ini harap to tiang menerimanya, imbiyangcu yang melihat di antara kening suhengnya sudah dikerutkan rapat-rapat mana berani menerima barang itu lagi. Dia segera mendengus dingin. Pinto dengan saudara sekalian tidak berjalan di satu jalan yang sama, maaf kami tidak berani menerima barang tersebut, Elo Otoa tiba-tiba terdengar sipit besi berwajah dingin. Tukiu berteriak sambil mendorong meja perjamuan itu ke samping. Perundingan tidak berhasil terpaksa kita harus menggunakan kekerasan untuk merebut barang tersebut. HMM Bila mana kalian berdua punya kekuatan untuk merebutnya kenapa tidak dicoba serubu ya to tiang dengan dingin? AKH, tidak bisa jadi, ujar Seng Pat sambil menggoyang-goyangkan tangannya berulang kali. Kami bersaudara naik gunung dengan mengirim kartu nama terlebih dulu sedang to tiang menerima dengan hormat. Sekalipun misalnya hendak menggunakan kekerasan saat ini rasanya masih belum waktunya untuk bergerak, bagus sekali, setiap saat Pinto pasti akan melayani kemauan kalian, tidak saja kalian berdua pokoknya barang siapa yang naik ke gunung pada ini hari. Bila mana merasa punya pegangan untuk rebut pergi bocah cilik ini boleh turun tangan untuk mencobanya, kalau begitu kami bersaudara mohon pamit dulu ujar si Kiem Siapoa kemudian sambil menarik tangan Tukiu. Mereka lantas putar tubuh berjalan keluar dari ruangan pendopo dan berlalu dengan langkah lebar. Keng Lem Sukongcu pada bangkit berdiri untuk menjura. Terima kasih atas pelajaran dari Toti yang serunya berbareng. Mana, mana, kelihatannya kalian berempat pun mempunyai kesenangan untuk mencoba-coba akukan ujar ini yang cu. Keng Lem Sukongcu selamanya tidak pernah ketinggalan jawab si Buye Toti yang lantas mengangguk. Kalian berempat selamat jalan, Rinto tidak menghantar lagi serunya. Tidak berani mengganggu mereka berempat bersama-sama lantas meninggalkan ruangan pendopo itu dan berlalu. Setelah semuanya pergi Ie Bun Hantunaru melirik sekejap ke arah si tangan sakti peluru besi Kou Kun San. Hai orang tua kau pun sudah kenyang bersantap dan minum arak. Apa yang kau tunggu lagi di tempat ini kau berani mengurusi loohu teriak Kou Kun San dengan gusar. Apakah Radha tidak percaya Ie Jek Ie Bun Hantun sambil tertawa. Mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan, dengan kecepatan dasya tangannya melancarkan serangan menotok tubuh Kou Kun San. Si tangan sakti peluru besi Kou Kun San sama sekali tak menduga kalau dia berkata hendak menyerang lantas datang menyerang. Bahkan kecepatannya luar biasa, untuk beberapa saat lamanya dia dibuat kebuakan juga sehingga terdesak mundur sejauh lima langkah ke belakang. Ie Bun Hantunaru yang melancarkan satu serangan dan berhasil mendesak mundur Kou Kun San ke belakang mana suka membiarkan dia balas menyerang dirinya. Dengan cepat tubuhnya meloncat ke belakang dan kembali ke tempat semula. Saking kekinya Kou Kun San lantas berteriak dan berkauk-kauk tiada hentinya, pelapak tangan kanannya diayunkan ke depan menerima datangnya pukulan itu. HMM hanya dengan mengandalkan sedikit kepandayan silat ini kau bermaksud hendak berkelahi dengan susioku lebih baik Chai Hei saja yang melayani beberapa jurus dengan dirimu ejeknya dengan dingin. Kakinya dengan cepat melancarkan satu tendangan ke depan. Kou Kun San semakin dibuat gelusar telapak tangannya dimiringkan ke samping laksana sebilah golok dengan cepatnya dibabat ke depan. Jan Ing tertawa dingin, tubuhnya meloncat ke atas sedang kakinya berturut-turut melancarkan tiga kali tendangan kilat memaksa Kou Kun San harus mundur dua langkah ke belakang. Bu Ye To Tiang yang melihat di antara mereka berdua terjadi pertempuran hatinya jadi kurang senang, ujung jubahnya segera dikebutkan ke depan mendorongkan satu pukulan yang maha dasyat mendesak mundur dari Jan Ing. Bila mana kalian berdua sungguh-sungguh mau berkelahi lebih baik cepat-cepat tinggalkan kuil Sam Yuan Koan ini saja usirnya. Ie Bun Hantu lantas tersenyum. Chai Hei masih ada beberapa perkataan penting yang hendak dibicarakan dengan Chu Heng, ujarnya perlahan. Bila mana ada si orang tua di sini malah ada kemungkinan mengganggu pembicaraan kita saja lebih baik biarkanlah dia bermain-main beberapa jurus dengan ingji ye, bagus teriak Kou Kun San dengan gusarnya setelah mendengar suara ejekan tersebut. Kau berani begitu menghina diri loh tubuhnya miring ke samping loh lalu meloncat ke tengah udara dan menubruk ke arah diri Ie Bun Hantu. Pada saat yang bersamaan Bu Ye Toti yang segera mengirim satu kebutan ke depan segulung hawa murni yang amat dahisat dengan cepatnya mengalir ke depan menghalangi perjalanan selanjutnya dari Kou Kun San, lalu dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara, ujarnya, Kou Tai Hiap bukannya Pinto memandang hina dirimu terus terang saja Pinto katakan kalau dirimu masih bukan tandingan dari Ie Bun Hantu itu, dia lambat-lambat tidak turun tangan jahat terhadap dirimu. Hal ini bukanlah karena dalam hati menaruh rasa juri terhadapmu. Di dalam keadaan dan situasi seperti ini harap kau orang suka sedikit bersabar, haruslah diketahui nama besar dari Kou Kun San amat terkenal di dalam bulim karena kebajikannya Walaupun Bu Ye Toti yang jarang sekali turun gunung tetapi urusan tentang dunia kangung dia sering sekali memperoleh laporan dari anak buahnya, karena itu terhadap bagaimana sikap serta sifat dari setiap jago dia mengetahuinya dengan amat jelas. Saat ini walaupun di dalam hati Kou Kun San merasa sangat tidak puas tetapi dia pun tidak mau menyianyikan maksud baik dari Bu Ye Toti yang itu karenanya dia orang lantas merangkap tangannya menjura Kalau begitu lho olap mohon diri dulu, ujarnya kemudian setelah itu dengan langkah lebar dia berjalan keluar dari ruangan pendopo tersebut. Saat ini yang ada di dalam ruangan pendopo tinggal Bu Ye Toti yang, Im Yang Chu, Ie Bun Hantu serta Jan Ing empat orang Bu Ye Toti yang menoleh dan memandang sekejap ke atas tubuh siauling yang ada di dalam pelukannya lalu ujarnya, luka yang diderita bocah sangat parah sekali dan tidak bisa mengulur waktu lebih banyak lagi Bila mana Ie Bun Heng ada petunjuk silahkan dibicarakan selekasnya, Chai He ingin bertanya kepada Toto Heng apakah Toto Heng percaya dengan kekuatan Partai Bu Tong Pei bisa mempertahankan keselamatan dari anak kunci cingkong Cie Au tersebut ujari Ie Bun Hantu dengan dingin. Kau orang jangan salah paha, seru Bu Ye Toti yang sambil tersenyum ramah Partai Bu Tong Pei kami sama sekali tidak menyimpan anak kunci cingkong Cie Au tersebut Tetapi bila mana memangnya para jago di kolong langit sudah salah paham kalau anak kunci tersebut ada di tangan kami pihak Bu Tong Pei Pince pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi Perjalanan Chai He kali ini meninggalkan daerah Seng yang pengperkampungan Sian Hie Sulu sebenarnya masih ada satu urusan yang jauh lebih penting lagi Ujari Ie Bun Hantu sambil tertawa Dan di dalam urusan ini Chai He ingin sekali mengajak Toti yang untuk berunding Terus terang saja soal anak kunci cingkong Cie Au tersebut tidak lebih cuma topeng yang Chai He gunakan untuk menipu orang lain Sehingga rasa curiga dari para jago bulim lainnya bisa dihindari Mendengar perkataan tersebut air muka Bu Ye Toti yang segera berubah jadi amat keren Pince paling tidak terbiasa dengan keremen kayu Lebih baik Ie Bun Heng bicara urusan ini dengan terus terang saja ujarnya perlahan Ie Bun Hantu lantas kirim satu senyuman yang amat misterius sambungnya perlahan Seluruh jago bulim pada saat ini kebanyakan memuji dan mengagumi partai Siau Lim Pei Sebagai pimpinan dari sembilan partai besar lainnya tetapi Chai He sebaliknya malah mengagumi atas ilmu silat dari partai Toti yang yang lebih mengutamakan kelunakan dan tenaga dalam yang didasyat Ie Bun Heng terlalu memuji Partai kami tidak kuat untuk memikul pujian tersebut Air muka Ie Bun Hantu dengan perlahan berubah jadi amat keren Tiba-tiba dia bungkukan badannya menjura kepada Bu Ye Toti yang Kali ini Chai He menerima titipan dari seorang untuk mengajak Tau Heng mengadakan satu pertemuan puncak para jago Katanya sambil tertawa Pertemuan puncak apa tanya Bu Ye Toti yang keheranan Bila manat Tau Heng menyetujuinya Chai He baru berani bicara langsung Bu Ye Toti yang termenung berpikir sebentar Lama sekali dia baru menjawab Lebih baik Ie Bun Heng bicarakan dulu soal ini Sehingga Pin Cha pun bisa menimbang-nimbang dulu urusan ini menyangkut satu peristiwa yang amat besar Bila manat Tau Heng tidak menyetujuinya Chai He pun tidak akan berani berbicara sembarangan Dia berhenti sebentar Sambungnya Tetapi Chai He bisa memberi sedikit keterangan buat Toti yang Bila Tau Heng setuju untuk memimpin pertemuan itu Tidak sampai setahun keadaan di dunia Kang Ho bakal terjadi satu perubahan besar Mendengar kata itu Bu Ye Toti yang tak mengucapkan sepatah kata pun Matanya memandang keluar pendopo Agaknya dia memikirkan satu peristiwa maha penting Urusan ini besar dan berat Lebih baik Tau Heng pikirkan beberapa hari untuk didengar jawaban Ujari Ie Bun Hantu tiba-tiba lalu berdiri dan menjura Setelah itu sambil senyum dia berlalu Si Pek So Su Seng Jan In dengan cepat mengikuti dari belakang Ie Bun Hantu In Yang Chu memperhatikan hingga mereka lenyap Lalu tanyanya perlahan Su Heng, tahukah apa yang diucapkannya agaknya menyangkut satu siasat yang besar dan berat Aku sendiri tak mengerti, katanya Terima kasih telah menonton!